Oke teman-teman sekalian pada kesempatan ini kita akan membuat keripik dari kulit singkong Nah ini seperti ini setelah itu kita kupas maksudnya kita buang yang paling luarnya seperti ini Kemudian kita belah kita belah dia kemudian nanti hasilnya seperti ini Nah setelah itu kita cuci kita bersih kemudian kita rendam Setelah itu sudah masuk air ini air dingin ya kita rendam ya selama kurang lebihlah satu jam Setelah kita sudah rendam selama 60 menit atau satu jam di air yang dingin Langkah selanjutnya kita angkat kemudian kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya atau sesuai dengan selera ya Tidak harus terpatok seperti ini tetapi sesuaikan dengan selera bergadar sekalian Nah langkah selanjutnya setelah sudah begini kita rendam teman-teman Kita rendam di air hangat ya sampai mendidih air hangat tersebut terus tunggu sampai dingin airnya itu baru kita ambil lagi Nah setelah direndam di air yang hangat kemudian kita kasih bumbunya ya terserah bumbu penyedap rasa apa saja boleh sesuai dengan selera Kemudian kita tunggu beberapa saat ataupun biar lebih gurih tambahkan tepung tapi jangan terlalu banyak secukupnya saja Kemudian kita aduk seperti ini baru nanti langkah terakhir adalah kita goreng nanti untuk hasil gorengannya kita tunggu Oke ini proses penggorengan tadi saya sengaja singkat aja ini ya biar mempermudah atau untuk melaksanakan atau mengingat-ingat Nah kalau ini ini yang sudah yang saya maksud tadi kita campur teribu ya sebelum kita goreng Ya memberikan tepung tepungnya ya sesukupnya saja Konon katanya biar lebih gurih Terus ini teman-teman ya ini yang belum dicampur teribu tapi hanya dikasihkan penyedap rasa Seperti ini Hmm enak Nah kalau misalnya rasa-rasanya yang asin itu cocok untuk teman lauk Kemudian kalau rasanya yang manis dicampur dengan terigu cocoknya untuk snack Ya oke Oke demikian teman-teman Semoga bermanfaat Ya ini memang sederhana Tetapi Hasilnya sangat luar biasa Ini langkah dan unik Semoga menambah wawasan dan pengetahuan Salam sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih